Halo semuanya balik lagi sama gua Kripto Ndo jadi di video kali ini Ndo ingin membahas koin FTM atau bisa dibilang koin phantom ya nah waktu itu Ndo juga udah pernah bahas koin phantom itu hanya sekali atau dua kali tuh lupa dan target Ndo disini phantom bisa ke 10 dollar ya cuman gak tau juga apa kapan dia ke 10 dollar nah cuman feeling Ndo juga kalau misalkan dia yang lewatin ATH nya dia yang waktu 3 dollar berapa dia hanya bisa kayaknya ke 5 dollar kemungkinan juga ya hanya bisa ke 5 dollar kalau enggak 6 kalau enggak 8 nah 10 dollar itu Ndo gak tau nih kapan intinya sih ini hanya piling doang ya gak terlalu jago memprediksi juga karena Ndo gak berani prediksi-prediksi market gas karena ya balik lagi kalau misalkan kita prediksi market berarti kita memprediksi masa depan kita hanya gak tau masa depan kita akan gimana nah ini Ndo udah pernah bahas disini waktu itu kenapa si phantom juga pernah naik ke angka 3 dollar dikadang kan ada ada sesuatu yang apa membuat dia menarik yaitu dia mempunyai ekosistemnya dia yang yang udah berjalan yaitu DEX nya dia ya nah kalian bisa cek-cek aja disini nih nah disini DEX nya dia sebenarnya ada ya guys namanya spoky apa gitu nah kalau kalian pengen tau kalian bisa klik aja phantom ekosistem platform nah kalian tuh bisa cek-cek nih DEX nya dia itu kayak DEX itu decentralized exchange ya nih kayak spirit swap itu DEX nya dia terus spoky ini udah ibaratnya udah mulai-mulai berjalan cuman dikarenakan bitcoin nya begini nah agak-agak kurang nih jadi nah phantom itu sekarang kita bisa membeli coin ataupun token micin di apa lewat jaringan phantom yaitu dengan membeli dari spirit swap kalau gak spoky swap ya nah ini si phantom juga udah ini ya apa crosschain ya nah cuman sayangnya harusnya dia pake smart contract nya dia juga dong ya kan harusnya cuman ya kayak gak tau juga sih pastinya untuk eh apa dia kenapa gak pake smart contract nya dia dia ringin 41 nah disini view all nya platform device calling smart contract enterprise solution research phantom injective dan BNB chain nah kita lihat all nya dia pernah tinggi di sekitaran 3 dollar lebih ya sekarang lagi turun nah ini apa ya market nya dia belum masuk ke coinbase harusnya gak masuk ini bagus kayak gini masa belum masuk ya heran nah ini apa ya website nya ini phantom nah ini dex dex nya nih solid list focus swap spirit swap curve dan bithoven x nah ini dex dex nya ya guys ya banyak juga nih sushi juga bisa sushi masuk juga ke jaringan phantom juga nah ini cross chain bridge nya jadi ekosistem nya udah banyak guys nah apa ini nft ya yang ibaratnya menjual nft pakai coin phantom dia masih belum masuk opensea opensea masih apa solana solana sekarang udah masuk opensea jangan salah solana udah masuk opensea terus apa masih belum masuk ke yang lainnya jadi solana sekarang bisa pakai pembayaran apa maksudnya solana maksudnya opensea sekarang udah bisa masuk pembayaran solana jadi kita bisa apa ya membeli nft pakai coin solana jadi gak hanya apa ethereum kalau enggak ya matic ataupun polygon ya oke kita lihat ini ftm ini satu bulannya ya nah waktu itu satu bulannya bulan apa nih bulan januari juga naik juga cuman karena retest ya jadi kurang jadi dikit lagi nih dia pada mau eth nah ethnya dia 3,5 dollar nah kalau misalkan dia 3,5 dollar kemungkinan dia pasti bisa sampai ke 5 dollar nah cuman pas 5 dollar nih enggak tahu nih dia 5 dollar lebih apa kalau enggak 8 dollar enggak tahu pasti juga karena enggak juga ngincernya sih dia bisa ke 10 dollar sih cuman kalau misalkan dia eth langsung apa ngelewatin eth terus langsung naikin ke 10 dollar kurang gimana ya kurang apa bisa dibilang logikanya tuh agak-agak sulit ya bagi apa ndo 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 yang bilang sendiri ya karena ndo juga enggak tahu juga karena kayaknya logikanya masih agak sulit pasti rendah-rendahnya si apa ftm ya kalau misalkan emang ibaratnya dia dia udah ngelewatin eth pasti dia antara 5 kalau enggak 8 kayak 10 dollar ndo enggak tahu juga pastinya sih antara 5 kalau enggak 8 ATH barunya sih phantom ini nah cuman balik lagi ndo enggak tahu kapannya dia bisa new eth nih ini aja masih udah turun dari ini ATH nya turun dari sini ya 3 kalau emang dia turun lagi disini cuman kayaknya sih gak bakal turun sih semoga aja bulan ini kalau gak bulan Mei dia naik sih ndo berharap seperti itu ada candle hijau lah di apa di time frame satu bulannya kita lihat ini nah sini gagal juga nih nah ini mungkinan nih dia mau nge-retake ini lagi nih breakout lagi cuman gak tahu pasti ini kapan nih di satu harinya oke ndo sih berharap sih seperti itu ya si phantom ini bisa di ATH antara 5 kalau enggak 8 ya kalau misalkan emang logikanya pas nih dia bisa ke 10 dollar itu menarik banget guys cuman kita gak ada yang tahu pasti ya masa depan gak bisa ditebak guys sama masa depan gak bisa ditebak market juga gak bisa ditebak intinya kita hanya bisa berdoa aja untuk hal-hal yang kita pengen bisa dapet profit ya oke itu aja yang bisa Ndo sampaikan thank you untuk semuanya bye bye love you and ndo